Selamat pagi teman-teman semua Hari ini aku buat jalan kote di bulan puasa Dan ini aku jual ya teman-teman Nah ini bahan-bahan yang aku pakai Disini ada tepung serba guna, garam halus, penyedap rasa Lalu tambahkan tepung tapioca Ini aku timbang dulu Dan ini beratnya 100 gram Untuk bahan-bahannya aku tulis di jobs deskripsi di bawah ya teman-teman Kemudian ini dicampur rata semua Lalu tambahkan mentega Disini menteganya juga 100 gram teman-teman Nah teman-teman untuk bikin jalan kote ini banyak versi ya teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat cara aku Nah disini aku bikin kontennya kembali untuk tutorialnya Supaya teman-teman bisa mengerti untuk bikin jalan kote Nah setelah ini tepung dan mentega sudah tercampur rata Lalu tambahkan minyak yang panas Lalu ini dicampur lagi Seperti ini Lalu kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita lanjut lagi Sudah tercampur rata Sampai adonan ini dapat dipulung ya teman-teman Di pelan-pelan aja ya Sampai dapat dipulung Lalu ini kita akan diamkan 15 menit Supaya adonannya ini nanti pada saat dibentuk itu sudah bagus ya teman-teman untuk kulitnya Oke sekarang kita lanjut lagi untuk bikin isinya Nah teman-teman ini sambalnya sudah aku bikin Semalam Lalu ini juga ubinya sudah aku potong dadu Daun seledri juga Lalu untuk ditumis ini Bawang merah Garam halus dan merica Disini kita akan tumis terlebih dulu Bawang merah dan garam halusnya Untuk merica atau ladanya itu di belakang ya teman-teman Setelah ini sudah kuning kecoklatan Lalu tambahkan Ubi yang sudah dipotong dadu Jadi teman-teman disini Untuk tutorialnya aku harus juga Cepat bikin Karena ini Dalang koteknya harus disetor Jam 3 sore ya teman-teman Jadi kita harus cepat ya kerjanya Nah ini kita aduk-aduk dulu Sampai tercampur rata Alias ini ubinya kita tumis ya teman-teman Nah setelah ubinya ini sudah lembek Ini sudah lembek ya teman-teman Kita aduk-aduk dulu Lalu lanjut lagi Tambahkan Lada Atau merica yang sudah dihaluskan Lalu tambahkan masako Satu bungkus Karena ini ubinya banyak ya teman-teman Jadi kita pakai masako satu bungkus Lalu tambahkan micin Secukupnya saja Karena ini untuk jualan Jadi kita harus ada penyedap ya Guri-gurinya Lalu tambahkan gula pasir Untuk gula pasirnya sendiri ini Gak apa-apa Agak terlalu banyak Karena ini ubinya harus Terasa manis ya teman-teman Nah ini diaduk kembali Sampai tercampur rata Lalu tambahkan ini Mie yang sudah dipotong-potong ya Seperti ini Nah lalu kita campur lagi Sampai semua tercampur rata Jadi ubinya ini sudah masak Mie-nya juga ini sudah masak ya teman-teman Jadi ini apinya gak usah terlalu besar Dan terakhir ini Kita tambahkan daun seledri Nah setelah ini sudah tercampur rata semua Kita sisikan Dan lanjut lagi Ini kita akan bikin kulitnya Karena ini sudah di resting Selama kurang lebih 15 menit Lanjut lagi Ambil adonan secukupnya saja Lalu kita pipikan seperti ini Menggunakan rolling pin Nah teman-teman Kalau tidak ada alat cetakan seperti ini Untuk kulit jalan kote Teman-teman juga bisa menggunakan rolling pin Namun disini saya suka menggunakan Seperti alat seperti ini Karena kulitnya ini rata ya teman-teman Jadi lebih bagus kalau kulitnya rata ya teman-teman Lalu ini kita cetak seperti ini Untuk alat cetaknya sendiri Saya menggunakan tutup toples ya teman-teman Tutup toples dari permen ya teman-teman Jadi ya kita cari saja alat yang bulat gitu kan teman-teman Nah setelah ini adonannya sudah dimasukkan Lalu kita akan bikin kupingnya Nah untuk tutorialnya disini Semoga teman-teman yang mungkin belum sampai saat ini Belum bisa bikin kuping Kuping jalan kote atau pastel atau panada Aku doakan setelah nonton tutorial ini Teman-teman di rumah bisa bikin kuping seperti ini Nah untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat ya Dan jangan lupa juga teman-teman bisa lihat di Instagram aku Eva Risata Dan jangan lupa di follow ya Nah setelah sudah selesai Ini kita akan menyalakan apinya Dan menggunakan minyak yang banyak Lalu jalan kotenya siap untuk digoreng Nah mudah kan cara buat jalan kotenya ini Cuma memang ya teman-teman Ini butuh waktu yang lama untuk bikin kupingnya ya teman-teman Nah lalu ini jangan terlalu lama digorengnya Jadi setelah digoreng pertama ini langsung diputar balik badannya Karena kalau terlalu lama nanti dia mengembung ya teman-teman Mengembung Nah setelah ini jalan kotenya sudah kuning-kuning kecoklatan Gold-gold seperti ini Lalu angkat dan ditiriskan Nah mudah kan teman-teman Lanjut lagi Ini kita akan segera store untuk dijual Nah tempat aku menjual di bulan puasa Ini hari kedua aku ya teman-teman Jual jalan kote Dan ini adalah ibu yang pertama beli jalan kote aku Wah senang banget ya Semoga jalan kotenya aku ini laku habis terjual Karena hari pertama juga aku sudah menjual ya teman-teman Untuk ceritanya teman-teman bisa lihat di instagram aku Nah ini arah aku dari sini ke sana aku jual jalan kote ya teman-teman Lalu dari sana ke sini Supaya teman-teman bisa percaya Dan ini tempatnya aku jual jalan kote hari kedua di bulan puasa Karena kuenya sudah aku drop Jadi aku ke alfamar Nah ini dia tepung milah yang aku pakai untuk bikin jalan kote Nah teman-teman setelah aku beli bahan untuk bikin kue selanjutnya Sedikit cerita ya teman-teman Jadi waktu hari pertama aku bikin jalan kote itu 30 biji dan puji Tuhan itu habis Aku senang banget senang banget teman-teman Lalu aku bikin hari kedua jalan kote ini total 50 biji Dan itu aku letakkan disini ya teman-teman Dan yang membeli pertama itu adalah ibu ini yang pakai jilbab Waduh senang banget Setelah sore aku datang dan ternyata ini masih ada 18 biji teman-teman Jadi ternyata untuk jual-jualan itu kadang untung, kadang rugi, kadang ada juga untung sedikitnya Dan semoga tutorial jalan kote ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya Dan tetap semangat Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya